Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan saya Bu Siswati dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 Tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih pembelajaran daring mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa menambah wawasan Berdoa mulai Berdoa selesai Jangan lupa anak-anak untuk mengisi absensi yang sudah disediakan oleh sekolah Dan untuk mengingat tentang visi-misi SMK Waedasim Marilah kita ucapkan bersama-sama Visi-misi SMK Waedasim Dari materi yang kemarin Kalau materi yang kemarin membahas tentang fakta dan opini Kali ini tentang struktur dan kaedah kebahasannya Baiklah anak-anak kita masuk pada materi yang kita bahas Kompetensi dasar teks artikel 3.47 menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan 4.47 mengontruksi sebuah artikel berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan Tujuan pembelajaran teks artikel Melalui membaca intensif tanya-jawab dan diskusi tentang artikel Siswa dapat 1. Mengenal struktur dan kebahasaan artikel dengan tepat 2. Mengidentifikasi struktur artikel dengan tepat 3. Menentukan kebahasaan artikel dengan tepat 4. Menyimpulkan kebahasaan artikel dengan tepat 5. Mempersiapkan tema untuk pembuatan artikel dengan tepat 6. Membangun kerangka penulisan artikel dengan tepat 7. Menyempurnakan kerangka penulisan artikel menjadi bentuk artikel yang utuh dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan yang tepat Materi hari ini tentang teks artikel Pengertian artikel Artikel adalah Karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun media sosial Artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan Sebuah artikel dapat meyakinkan Artikel dapat meyakinkan mendidik dan menghibur pembaca Struktur artikel 1. Bagian pembuka berisi orientasi Tak pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas 2. Bagian isi merupakan uraian penjelasan pokok Permasalahan merangkung pembahasan ke dalam bentuk ringkas dan jelas Yang dibahas dalam artikel 3. Bagian penutup Yaitu sebuah simpulan yang berisi kalimat kunci Kebahasaan artikel 1. Argumentasi Tujuannya agar pembaca bisa menerima dan memahami pendapat penulis 2. Faktual Artinya, teks artikel harus disusun dengan menggunakan fakta sebagai pendukung opini 3. Pronomina Kata ganti untuk orang dan bukan orang 4. Gaya bahasa resmi dan tidak resmi Penulisan artikel dapat menggunakan gaya bahasa yang resmi dan tidak resmi Kesimpulan materi hari ini tentang artikel Yaitu Struktur artikel itu dibagi menjadi 3 1. Bagian pembuka Berisi orientasi atau pendahuluan Tentang tema yang kita bahas 2. Bagian isi Merupakan urean penjelasan pokok permasalahan 3. Bagian penutup Berisi simpulan Sedangkan kaedah kebahasaan artikel itu dibagi menjadi 4 Yang pertama argumentasi Tentang pendapat-pendapat Atau opini-opini 2. Faktual Berkaitan dengan fakta-fakta Kenyataan Apa yang terjadi 3. Pronomina Menggunakan kata ganti Orang dan bukan orang 4. Gaya bahasa Bisa resmi, bisa tidak resmi Nah itulah anak-anak kesimpulan materi hari ini Tentang artikel Yang kita bahas Tentang strukturnya dan kaedah kebahasaannya Tugas kalian di rumah adalah Satu Carilah sebuah artikel Kemudian tentukan struktur dan kaedah kebahasaannya Dua Susunlah sebuah artikel Dengan memperhatikan Fakta dan kebahasaannya Saya akhiri dulu Materi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!